Oke ketemu lagi dengan encik di sini nah jadi sini akan memberitahu tutorial Bagaimana cara berdownload dan gameplay dari PES 2022 atau disebut eFootball 2022 tapi kayaknya sekarang udah enggak bersatu ya tidak menggunakan nama PES kembali ya karena lain dan satu hal dia hanya menggunakan nama eFootball 2022 gamenya sekarang menjadi game free-to-play ya ada di Steam langsung aja kita pertama kalian kalian login Steam dahulu nanti kalau udah login tampilannya seperti ini guys ya jangan login di website ya guys langsung login aja dipakai launchernya Steam nanti kalian install lalu kalian akan login nah seperti ini guys ya lalu kalian tulis di sini ini eFootball eFootball nah yang yang dulu 2021 ini adalah yang versi light nah ini yang eFootball 2022 ya kan jadi kita akan coba langsung guys ya nggak tahu apakah ini versi lightnya atau ini apakah versi lightnya atau ini memang bener-bener versi full ya tapi yang isu-isunya yang saya tahu hanyalah game ini katanya free-to-play gratis ya tapi katanya ada bilang juga bahwa nanti ada DLC-DLC yang bakal dijual gitu jadi ada pemain atau limit atau stadion atau sebagai sebagai limit kalian harus beli eh peknya ya atau DLC-nya untuk tambahan itu oke langsung aja kita coba guys ya ukurannya berapa langsung kalian Scroll ke bawah guys ya cari play game nah ntar sebelum kita lanjut kita tahu minimal minimal speknya kayak mana minimal speknya ya gini Minimum Core 3 FX ya nih masih aman ya Ramnya harus 8 guys GT GTX 660 kalau nggak radion HD 7790 Oke spesial dibutuhkan puluh giga kalau diinstalnya diinstalnya kita sambil download nanti kita kasih tahu gameplaynya jadi kalian langsung aja ke steam kalian login lalu cari namanya e-football 2022 ini sebenarnya pes cuma tahun 2022 ini dia nggak menggunakan nama pes kebali coba kalian cari tahu mengenai kenapa 2022 e-football ini tidak menggunakan nama pes kebali gitu oke ini kita lagi prepare buat file-nya dulu guys ya kenapa orang-orang memberikan memberikan ini memberikan banyak negatif reviewnya negatif itu banyak faktor sebenarnya bisa jadi dia lihat dari komentar nih ini ada yang lengkapnya komentar nih negatifnya banyak banget mulai UI-nya warnanya color slidingnya grafiknya dimensioner banyak poin-poinnya disebutkan nih ini negatifnya dari yang ini ya aku nggak tahu apakah ada nanti ada pembaharuan terus kalau bagusnya ini sudah ada dribble baru dari bling baru konsep yang baru instan flavor besok quality semi immersive serbuk rematch manual sliding Oh gitu tapi sayang sekali cuman berapa persen nih 8% positif 8% doang orang-orang memberikan positif nggak tahu ya apa yang terjadi jadi yaudahlah kita akan coba aja guys nah akhirnya sudah selesai gas ya sekarang kita akan mencoba nih gimana grafik dan sebagainya langsung aja kita kita coba play ukurannya 25 GB doang sih 25,3 setting setting football 2022 ttttt2 Windows mode 16,9 Windows fullscreen untuk speknya kuat ya sesuai seperti ini kuat ya good good oke oke nah gas harusnya masih oke kalau dilihat-dilihat ya harusnya oke wajah gila suaranya Boy gimana menurut kalian Boy mantap tidak nah tuh seperti ini ya saya tampilannya Unreal Engine football 2022 presenya bahasa wih ada bahasa Indonesia bro very very nice bro bahasa Indonesia nice baru kali ini pesnya bahasa Indonesia Bro dari video tutorial Hai mantap nih bro ada tutorial wanita tapi diberikan yang real ya of offensive Oh baltus kontrol set 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 di gocek Oh oh realnya gini nih nah oke lewati selamat datang di football 2002 mantap 2022 ya mantap sebelum menerima semua tawar football word coba mainkan laga untuk mencicipi eh football mencicipi nggak tuh bahasanya oke lanjutkan dapat 60 fps ya fps kiri atas bisa dilihat ya dengan speknya apa Bang speknya di bawah ada wetаль VS itu tanda-tanda dan tuh itu Mendangnya apa nih? Wih, tak Wih Oh, larinya pakai ini Wih, jagalnya di Tayangan ulang Dem Wih 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 Kena lagi bro Wow Oh, fight stop from the keep up Bernardo Silva Sparked a tremendous stop there And I think it's fair to add He just wasn't expecting the set Hmm, celem Strategi bola mati Strategi bola mati Duh Sejauh Wuh, bolanya terlambat di sana Nah, dapat bola Luh Wah Wah Tidak bisa Tidak Tidak But that really is the last thing they wanted to do Yeah, and truth there it was carelessness and I think a little touch of panic peter in that challenge that usually leads to something unwanted No No No, never any doubt A time for a cool head And that is precisely what he showed I just think the keeper committed himself too early I just think the keeper committed himself too early Dem 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 Oh, untuk umpannya ini Mantap, ratus sama Di layar gue lancar guys Cuma di display OBSC sepertinya ngelag Jadinya gak kuat ya Dengan cepat loh Set, 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 set Sebalik lagi Set, set, set Set, set, set Set, 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 set Set, set, set Set, set, set Set, set Set, set Set, set 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 Oke seperti itu aja guys ya Oke seperti itu aja guys ya Caranya jadi Kalian tinggal ke Steam Sekarang kalian cari aja E-Football 2022 Lalu kalian download Ukurannya 25GB Kalau sudah baru kalian tinggal play aja Oke Gak tau ini versi late atau Atau udah full Pokoknya dia kalian nanti ada DLC Yang bisa dijual terpisah Itu saja Jangan lupa dibantu like komen dan subrek Sampai ketemu di konten selanjutnya Bye bye